Pertemuan di Kota Raja Jilid 12 12. Pertempuran 3 Partai Ternyata sewaktu Pek Huan Chi dan Ciu Leng Leong berangkat untuk menolong Tianto A Chiok dan Li Uing Peng tadi, hasil undian sudah telah ditetapkan, hasilnya adalah Partai pertama, Tangan Besi melawan Wan Beng Tin Partai kedua, Gou Kong Tiong melawan Loh Hiat Kong Partai ketiga, Ciu Pei melawan Ching Sao Song Dengan keluarnya hasil undian ini, si Cheng Teng pun sudah bisa membuat analisa, kecuali Partai Sitangan Besi melawan Wan Beng Tin yang agak punya peluang untuk menang, dua partai lainnya sukar diramalkan, apalagi Partai Ciu Pei harus menghadapi Ching Sao Song Untuk adilnya maka ditentukan masing-masing mengambil undian lagi, untuk menentukan siapa yang berhak memutuskan pertarungan akan dilakukan dengan sistem bagaimana, adu tenaga dalam, adu pukulan atau adu senjata Hasilnya, Partai pertama ditentukan oleh Wan Beng Tin, Partai kedua ditentukan Gou Kong Tiong dan Partai ketiga oleh Ciu Pei Setelah semuanya ditentukan, kedua belah pihak pun tidak banyak bicara lagi, Sitangan Besi segera menjura kepada Wan Beng Tin sambil berseru Boleh tahu Sian Seng menginginkan pertarungan ini dilakukan dengan beradu kepandaian apa? Dia tahu jagoan yang berjuluk si Cukat Cerdas ini merupakan seorang jago yang berjuak satya, bicara sejujurnya, dia tidak tega melukai orang ini Wan Beng Tin segera menghela nafas panjang setelah mendengar pertanyaan itu, sahutnya, saudara tangan besi, terus terang Cai Hai sadar bukan tandinganmu Namun demi membela nama benteng kami, terpaksa Cai Hai pamerkan kebodohanku Kau tak perlu merendah, aku bisa lolos dari tangan Sian Seng pun sudah merupakan suatu keberuntungan Saudara tangan besi tak usah merendah, begini saja, dalam 20 jurus bila saudara tim mampu merebut goloku, anggap saja kau yang memenangkan partai ini Diam-diam tangan besi berpikir, kelihatannya dia sadar bukan tandinganku, maka diajukan tawaran untuk merampas senjatanya saja Maka sahutnya kemudian, baiklah, mari kita saling menjajal kemampuan, akan ku coba untuk merampas senjata Sian Seng Pertama karena si tangan besi ingin mengawalkan keinginan lawan, dan kedua karena yang menentukan kera pertarungan adalah Wan Bengtin Maka tanpa pikir panjang dia sanggupi tawaran itu Siapa tahu Wan Bengtin segera berseru kegirangan, terima kasih atas kemurahan saudara ti, jadi partai pertarungan ini bisa kau menangkan bila berhasil merampas senjataku dalam 20 gebrakan Tangan besi tertegun, ia segera sadar kalau sudah masuk perangkap, tapi lantaran tawaran itu sudah disanggupi, tentu saja dia tak bisa memungkiri lagi Pikirnya, kepandaian silat yang dimiliki Wan Bengtin tidak terlampau hebat, bukan pekerjaan yang sulit untuk merampas senjatanya dalam 20 jurus Rasanya belum bisa dibilang aku tertipu Sementara dia termenung, Wan Bengtin telah melintangkan goloknya di depan dada sambil berseru, silakan Si Ceng Teng sadar bahwa si tangan besi sudah terperangkap oleh kelicikan Wan Bengtin, namun mereka hanya bisa mengumpat dalam hati Sebab bila tangan besi gagal merampas senjata lawan dalam 20 jurus maka partai pertama dianggap kalah, semakin sulit bagi pihak mereka untuk menangkan partai kedua maupun ketiga Sementara itu tangan besi tidak banyak bicara lagi, tiba-tiba ia menerobos maju ke depan langsung mengancam pergelangan tangan lawan Wan Bengtin terperanjat, pikirnya, ah ah ah, cepat benar gerak serangan orang ini, segera dia menarik tangannya sambil mundur tiga langkah dengan sempoyongan Jurus pertama Ching Sao Song segera berteriak Baru saja Wan Bengtin mundur langkah ketiga, si tangan besi telah merangsap maju, sekali lagi dia mencengkeram pergelangan tangan lawan Segera Wan Bengtin mundur lagi ke belakang untuk menghindarkan diri, kali ini dia malah mundur sejauh tujuh delapan langkah Jurus kedua kembali Ching Sao Song berteriak Ketika si tangan besi melancarkan serangan hingga jurus ketujuh, Wan Bengtin sudah tak punya tempat lagi untuk mundur, tiba-tiba ia tekuk si kunyah dan langsung disodokan ke dada lawan Tangan besi memutar telapak tangannya menampar ke depan, dia ancam dada lawan terlebih dulu dengan harapan serangan tersebut memaksa Wan Bengtin membatalkan serangannya karena harus menyelamatkan diri Siapa tawan Bengtin sama sekali tidak menggubris ancaman itu, dia tetap menerjang dada lawan dengan si kunyah Segera terlintas ingatan dalam benak tangan besi, pikirnya, ah 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 benar, aku telah berjanji hanya akan merampas senjatanya dan tidak melukainya Jika dia sampai terluka, bukankah sama artinya aku telah melanggar janji? Tak heran kalau dia sama sekali tidak mempedulikan ancamanku Dengan perasaan terkesiap segera dia tarik kembali pukulannya dan segera menangkis sodokan si kulauan Jurus kedelapan, jurus kesembilan teriak Ching Sao Song lantang Biarpun serangan yang barusan dilancarkan si tangan besi sebenarnya cuma setengah jurus Kemudian sewaktu menangkis juga hanya memakai setengah jurus Namun pihak lawan tetap menganggapnya sebagai dua jurus Dengan begitu sama artinya dia telah menyianyakan dua jurus dengan percuma Oleh karena tangan besi harus menarik kembali serangannya untuk menangkis Wan Bengtin segera memanfaatkan peluang itu untuk melancarkan serangan balasan Golok besarnya diputar kencang Jangan dilihat perawakan tubuhnya kurus kecil Senjata itu diputarnya sedemikian rupa hingga menimbulkan suara meneru Secara beruntun dia melancarkan tiga bacokan maut mengancam tubuh bagian atas, tengah dan bawah lawan Bagus sorak-sorai bergema gegap gempita Serangan golok itu memang manis dan amat mempesona Siapa tahu belum selesai orang memuji Cahaya golok mendadak hilang lenyap Ternyata kelima jari tangan si tangan besi telah menjepit golok itu kuat-kuat Jurus ke-10 kembali Ching Sao Song berteriak Tiba-tiba Wan Bengtin melontarkan sebuah pukulan dengan telapak tangan kirinya Langsung mengancam dada lawan Tangan besi angkat lengan kanannya siap memotong lengan kiri Wan Bengtin Tiba-tiba hatinya kembali tergerak Dia tahu bila babatan ini mengenai lengan kiri lawan Dapat dipastikan lengan lawan akan lumpuh total Tindakan ini sama artinya dia telah ingkar janji Berpikir begitu terpaksa dia menarik kembali tangannya sambil berkelit ke samping Ia biarkan pukulan musuh lewat dari sisi badannya Namun cengkeramannya pada golok lawan sedikit pun tidak mengendor Jurus ke-11 ke-12 kembali Ching Sao Song berseru Begitu berhasil mencengkeram gagang golok lawan Tangan besi tetap mempertahankannya Baru saja dia hendak membetut sekuatnya Mendadak Wan Bengtin berikut senjatanya menumbuk tubuh tangan besi Tangan besi benar-benar terjebak dalam kondisi serba salah Dia tak bisa melukai lawan Sebaliknya juga tak bisa Bertarung kelewat lama Menghadapi terjangan Wan Bengtin ini Dia semakin kikuk Bila terjangan itu dihindari Besar kemungkinan Wan Bengtin akan terluka oleh golok sendiri Berarti dia ingkar janji Menghadapi kondisi seperti ini Akhirnya si tangan besi menghela nafas panjang Sadar kalau keadaan tidak menguntungkan Segera dia lepas tangan sambil melompat mundur Jurus ke-13 Begitu mundur ke belakang Tiba-tiba tangan besi merangsek lagi Dengan kecepatan bagaikan anak panah terlepas Dari busur Dia mendekati tubuh lawan Kemudian mencengkeram lagi golok yang ada dalam genggaman lawan Wan Bengtin tidak menyangka musuh akan merangsek lagi setelah mundur ke belakang Bahkan menerjang dengan kecepatan begitu tinggi Belum lagi senjatanya digerakan Tahu-tahu tangan lawan sudah mencengkeramnya kembali Dalam gugupnya Segera dia memutar goloknya dengan sepenuh tenaga Waktu itu tangan besi masih mencengkeram golok itu Dengan gerak perputaran itu Maka besar kemungkinan tangan kanannya bakal terpapas kutung Siapa tahu walaupun Wan Bengtin sudah memutar senjatanya dengan sekuat tenaga Ternyata senjata itu sama sekali tidak bergeming Cengkeraman si tangan besi bagaikan tanggam besi yang mencepit gagang golok itu kuat-kuat Jangankan berputar, bergeser pun tidak Lepas tangan hardik tangan besi nyaring Kriyeng sekuat tenaga ia membetot golok itu ke belakang Tak ampun golok besar itu segera terlepas dari genggaman lawan Sementara itu Ching Sao Song telah menghitung hingga jurus ke-15 Baru saja tangan besi berhasil merampas golok lawan Mendadak terasa desingan angin tajam mengancam Wajahnya, semula dia mengirawan Bengtin tidak pegang janji dan menyerangnya lagi dengan senjata lain Sambil menarik napas panjang ia berjumpalitan beberapa kali dan mundur sejauh 7 depa Tapi ia segera tertegun Ternyata golok yang berhasil direbutnya itu hanya sebuah golok besar yang kosong dan tanpa gagang senjata Sementara dalam genggaman lawan terlihat sebila golok tipis yang lebih kecil bentuknya Ternyata golok tipis itu semula disembunyikan di dalam golok besar yang bertindak sebagai sarung golok Tangan besi terkejut bercampur gusar Sementara Qing, Sao Song sudah menghitung sampai jurus yang ke-16 Bila dalam 4 jurus berikutnya dia masih gagal merampas senjata di tangan Wan Bengtin Berarti dia kalah Menyembunyikan golok dibalik golok oleh Wan Bengtin ini sama sekali di luar dugaan tangan besi Padahal syarat kemenangan dalam partai pertarungan ini adalah merebut senjata di tangannya dalam 20 jurus Dan sekarang Wan Bengtin masih menggenggam sebilah golok tipis Meski menggunakan akal licik namun belum bisa dibilang sudah kalah Tangan besi sadar Wan Bengtin memang orang licik dan banyak akal muslihatnya Bisa jadi dibalik golok tipisnya ini masih tersembunyi senjata lain Jalan satu-satunya untuk menangkan partai ini hanyalah berusaha memaksa lawan melepaskan genggamannya dalam 4 jurus selanjutnya Rombongan si Cheng Teng hanya bisa berseru tertahan setelah menyaksikan semua peristiwa itu Mereka merasa sayang karena satu jurus terbuang lagi dengan percuma Gagal dengan bacokannya, Wan Bengtin mundur ke belakang Dia tahu tinggal 4 jurus lagi akan meraih kemenangan Sementara dia pun tidak khawatir lawan akan ingkar janji dengan melukai dirinya Pikirnya, sehebat-hebatnya ilmu silatmu Asalku sembunyikan golok ini di belakang badan dan berusaha tidak membiarkan tercengkera melehmu Masakah dalam 4 jurus kau bisa membuatku menyerah? Apalagi jika ku lindungi senjata ini dengan tubuhku, mana berani kau melukai aku? Sekali aku terluka berarti kau kalah, tampaknya partai ini akan dimenangkan Lian Inche dengan mudah Berpikir sampai di situ, Wan Bengtin segera membulatkan pikiran dengan melintangkan goloknya di belakang punggung Mendadak terdengar tangan besi membentak keras, bentakan itu sedemikian nyaring hingga menggetarkan perasaan setiap orang Wan Bengtin amat terkejut, saking kagetnya sampai berdiri melongo dengan matel, terbelalak lebar Sementara para bandit Lian Inche banyak di antaranya yang mundur 2-3 langkah, bahkan tak sedikit yang jatuh terduduk saking kagetnya Di tengah suara bentakan tangan besi yang begitu nyaring, lamat-lamat terdengar Ching Sao Song berseru, jurus ke-17 Ternyata ketua Lian Inche ini telah memasukkan Auman Singa itu sebagai satu jurus serangan Begitu Auman Singanya membuat Wan Bengtin tertegun dan untuk sesaat seakan kehilangan kesadarannya Secepat kilat tangan besi menyelingap ke belakang tubuhnya lalu dengan satu gerakan cepat dia mencengkeram pergelangan tangan kanan Wan Bengtin Menyusup bagai naga sakti, mencengkeram bagai jepitan baja, hampir semua gerakan itu dilakukan dalam waktu bersamaan Karena itu seliciknya Ching Sao Song, dia hanya bisa menganggap serangan ini sebagai satu jurus serangan, jurus ke-18 Begitu tangan besi berhasil mencengkeram pergelangan tangan Wan Bengtin, segera ia kerahkan tenaga dalam untuk menggetar lepas golok yang berada dalam genggaman lawan Terdengar Wan Bengtin berseru tertahan, kelima jari tangannya tergetar hingga merentang lebar Tapi sayang golok tipis itu sama sekali tidak jatuh ke tanah Tangan besi segera mengamati tangan musuh lebih seksama, kontan amarahnya meledak Ternyata pada gagang golok itu terdapat lima buah gelang besi, dan kelima gelang besi itu tercengkeram jadi satu di kelima jari tangan Wan Bengtin Kecuali memapas kutung kelima jari tangan itu, rasanya sulit untuk memisahkan golok tipis dari tangannya Padahal bila hal ini dilakukan, maka tangan besilah yang harus menelan kekalahan Dalam pada itu semua orang sudah dapat melihat jelas gelang besi yang menyatu dengan jari tangan Wan Bengtin Helaan napas panjang segera bergema memecah keheningan Si tangan besi sadar, kini peluangnya tinggal dua jurus serangan Padahal waktu itu Wan Bengtin sudah sadar dari kagetnya Tanpa mempedulikan urat nadinya dicengkeram lawan Kepalan kirinya langsung dihantamkan ke atas batok kepala lawan Dalam keadaan seperti ini, asalkan tangan besi mengerahkan sedikit tenaga saja Dia pasti sudah melukai Wan Bengtin dan memendung serangan itu Sayang dia tak bisa melukai lawannya Terpaksa sambil membuang tubuhnya ke belakang Dia hindari jotosan itu Tinggal satu jurus Ching Sao Song berteriak lantang Biasanya jurus serangan yang dihitung dalam satu pertempuran Hanyalah jurus yang digunakan untuk menyerang Sedang jurus pertahanan tak terhitung Tapi Ching Sao Song tetap menganggapnya sebagai satu jurus Semua orang tahu dia sedang main curang Namun tak seorang pun yang menegurnya Pada saat itulah mendadak tangan besi melepaskan lengan kiri lawan Wan Bengtin segera memutar tangannya dan membacok lengan lawan dengan goloknya Kali ini tangan besi tidak menghindar Lima jari tangannya segera disentilkan bersama ke depan Keraak bacokan golok itu langsung menghajar lengan kiri si tangan besi Keraak, 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 kering terdengar Berapa kali bunyi gemerutuk yang keras membelah angkasa Tau-tau golok milik Wan Bengtin sudah terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah Tapi sebelum menyentuh tanah sudah disambar oleh tangan besi Paras mukawan Bengtin nampak merah bercampur pucat Untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Tak ada darah yang mengalir keluar dari lengan kiri si tangan besi Meskipun pakaiannya terbabat hingga robek sebagian besar Namun kulit badan jagoan itu sama sekali tidak cedera Sambil menghela napas panjang kata Ching Sao Song Jurus ke-20 Kagum Kagum Maka ketika Wan Bengtin mengayunkan golok sepenuh tenaga Lantaran gelang genggamannya patah dan hancur Dengan sendirinya genggaman pada senjata pun jadi tidak kencang Begitu terkena tenaga sentilan Tak ampun lagi golok itu terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah Di jurus yang ke-20 Akhirnya tangan besi berhasil merampas golok yang berada dalam genggaman Wan Bengtin tanpa mencederai tubuhnya Tempik sorak segera bergema memecah keheningan Si Cheng Teng bersorak karena kemenangan ini Maaf, maaf seru tangan besi sembari menjura Dengan wajah pucat pasi Wan Bengtin menghela napas panjang Ujarnya, saudarati memang luar biasa Sudah beribu kali aku Wan Bengtin menghadapi berbagai pertempuran Tapi baru kali ini aku mengaku kalah dengan setulusnya Tentu saja dia harus mengaku kalah dengan setulusnya Sebab bukan saja dia telah menjebak lawan untuk merampas senjatanya dalam 20 jurus Bahkan dia pun berhasil memaksa lawannya untuk berjanji tak akan mencederai dirinya Dan dia pun telah mengeluarkan senjata rahasianya di balik golok besar andalannya Kenyataan, 20 jurus kemudian senjata dalam genggamannya benar-benar telah terlepas Menghadapi kenyataan seperti ini Sudah barang tentuan Bengtin tak sanggup berkata lagi Sementara itu Ngo Kong Tiong telah tampil ke depan sambil tertawa nyaring Serunya, sekarang tiba giliranku untuk menjajal kehebatan ilmu silat lian ence Silakan Dengan wajah berat dan serius, Lohia Kong tampil ke tengah harna Begitu tiba ia segera merentangkan sepasang kakinya dan berdiri tegak bagaikan sebuah bukit karang Hawa pembunuhan terasa terpancar keluar dari wajahnya Gou Cecu, silakan ujarnya hambar seraya memberi hormat Gou Kong Tiong memperhatikan lawannya sekejap Lalu serunya lagi sambil tertawa tergelak Hahaha, kau adalah seorang cecu, sedang aku pun seorang cecu Pertarungan ini benar-benar menarik Sebelum kehadiran Ching Sao Song Lohia Kong adalah toa cecu benteng lian ence Waktu itu pamur lian ence memang sedikit di bawah pamur lemce Namun ada kesan mereka saling mengejar dalam usahanya meraih pamur yang lebih tinggi Kemudian meski pamur lian ence jauh melebih pamur lemce semenjak bergabungnya Ching Sao Song Namun kehebatan bekas cecu itu tetap disegani banyak orang Gou Kong Tiong sendiri meski usianya sudah lanjut Namun wataknya tetap keras dan gemar bergerak Dia paling senang Bila dapat berjumpa dengan musuh tangguh Tak heran kalau tangannya jadi gatal begitu bersuad dengan Lohia Kong Gou cecu, silakan memberi petunjuk Ujar Lohia Kong dingin Hahaha, kau punya julukan Auman Macan Tukikan Elang, Pedang Ular Berbisa Hal ini membuktikan tenaga dalammu sempurna Ilmu ginkangmu tinggi dan ilmu pedangmu sangat cepat Bagaimana kalau dalam pertarungan kali ini kita beradu tenaga dalam Ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang? Tentu saja Lohia Kong menyambut tawaran itu dengan senang hati Sebab dia pun tahu Gou Kong Tiong punya julukan Semkotit Senglui Tiga kehebatan Sabtu suara guntur Kehebatan yang pertama adalah tenaga dalam Kehebatan kedua adalah ilmu meringankan tubuh Dan kehebatan yang ketiga adalah ilmu pedang Persis seperti tiga macam kepandayan andalannya Maka dalam hati dia pun berpikir Gou Kong Tiong sudah tua Tak mungkin dia mampu bertarung lama Sementara aku masih muda dan kuat Tenagaku bisa bertahan lama Kemampuanku naik turun juga lebih tangguh tanpa kuatir napas tersengal Bila kugunakan ilmu pedang ular untuk memaksanya bertarung cepat Bisa jadi kemenangan akan berada di pihakku Berpikir sampai di situ Dia pun segera mengangguk Baik sahutnya Hahaha Kalau begitu lihat serangan diiringi gelak tertawa yang nyaring Dia melancarkan sebuah pukulan Gou Kong Tiong sudah terkenal di dunia persilatan sebagai si pedang cepat Bahkan muridnya pun mendapat julukan si pedang kilat Hal ini membuktikan bahwa kecepatan serangan pedangnya luar biasa Tapi dalam melancarkan pukulannya saat ini Dia justru melakukannya dengan sangat lamban Di balik kelambanan terselip tenaga pukulan yang berat dan serius Lamat-lamat Malah membawa deru angin dan guntur yang mengerikan Berbeda sekali dengan julukannya sebagai si pedang cepat Lohiat Kong tidak berusaha menghindar Sambil mendengus dingin dia balas melancarkan sebuah pukulan Serangan ini nampak dilancarkan secara sembarangan Namun mengandung deru angin tajam dan auman harimau yang menggidikan hati Pelak Ketika dua telapak tangan saling beradu Tubuh Gou Kong Tiong mundur sejauh tiga langkah Sementara paras muka Lohiat Kong berubah hebat Tubuhnya nampak bergoncang keras Tanpa membuang waktu Sekali lagi Gou Kong Tiong melancarkan sebuah pukulan Yang segera disambut Lohiat Kong dengan sebuah pukulan pula Belah ampercikan bunga salju berhamburan ke udara setinggi tujuh dipa lalu berjatuhan Kali ini paras muka Lohiat Kong Tiong berubah sangat hebat Tubuhnya gontai dan napasnya agak tersengal Sementara Lohiat Kong mundur tujuh langkah dengan sempoyongan Begitu langkahnya berhenti Lohiat Kong menyerbu lagi ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan Kekuatan serangannya kali ini sepuluh kali lipat lebih hebat daripada serangan pertama tadi Gou Kong Tiong balas membentak Dengan suara bagai guntur membelah bumi Dia sambut datangnya serangan itu dengan sebuah pukulan pula Belah am ketika benturan terjadi Membelegarlah suara bentrokan yang sangat memekakkan telinga Tubuh Lohiat Kong maupun Gou Kong Tiong berdiri saling menempel tanpa bergerak Kedua belah pihak sama-sama mengerahkan tenaga dalam saling beradu Betapa terkejutnya Gou Kong Tiong begitu telapak tangan mereka saling menempel Dia tak mengira kekuatan tenaga dalam lawan begitu sempurna bahkan menggenceknya tanpa henti Sebaliknya Lohiat Kong sendiri pun tidak kalah kagetnya Mula-mula dia mengira tenaga dalam lawan tak akan begitu hebat mengingat usianya sudah lanjut Siapa tahu tenaga yang datang menggenceknya seakan mengalir tiada putus Dalam waktu singkat kedua belah pihak tak mampu berkutik Mereka harus mengerahkan terus tenaga dalamnya untuk saling bertahan Pertarungan adu tenaga dalam semacam ini memang sangat menekutkan Dalam posisi begini, kecuali kedua belah pihak sama-sama menarik kembali tenaganya Kalau tidak, maka pertarungan hanya bisa dihentikan bila salah satu di antara mereka sudah jadi korban Asap putih sudah mulai mengepul dari batok kepala kedua orang itu Timbunan salju dalam radius 10 di padi sekeliling mereka mulai mencair Sedang tubuh kedua orang itu pun terperosok masuk ke tanah makin dalam Dalam situasi yang amat kritis inilah kebetulan Tianto Aciok muncul di tempat itu Melihat kedua orang itu sedang bertarung sengit Tanpa bertanya dia membentak keras dan menerjang ke tengah arna dengan jurus kentangnya Sementara semua orang terperanjat Tiba-tiba terdengar seorang membentak nyaring Kau pun coba dulu jurus kentang kecilku Menyusul bentakan itu Seorang lelaki berwajah hitam berkopiah hitam melompat masuk ke arna sambil menyodokkan sepasang tinjunya ke lutut lawan Siapa tahu Tianto Aciok berputar setengah lingkaran di udara lalu membuang diri ke tanah Ternyata orang yang tampil ke tengah arna itu tak lain adalah cecu keempat lian ence, Mok Kiu Peng Belam ketika empat telapak tangan saling beradu, terjadi suara benturan yang memekakkan telinga Tianto Aciok yang masih melambung di udara segera terpental sejauh tiga kaki lebih Sebaliknya Mok Kiu Peng terhajar badannya hingga terbenam di balik timbunan salju Walau begitu, ketika Tianto Aciok melayang turun, kepalanya sempat pusing tujuh keliling hingga tubuhnya ikut roboh terjungkal ke tanah Tapi justru dengan terjadinya peristiwa ini, Gou Kong Tiong dan Lohiat Kong ikut terbebas juga dari ancaman bahaya maut Sebagai orang yang jujur dan adil, Gou Kong Tiong tak ingin ada orang melancarkan serangan bokongan untuk membantunya Maka ketika menyadari akan datangnya serangan bokongan itu, segera dia buyarkan tenaga dalamnya sambil melompat mundur Dengan dibuyarkannya tenaga dalam Gou Kong Tiong, segera Lohiat Kong ikut menarik kembali tenaga dalamnya Meski kedua belah pihak harus mundur sejauh tujuh langkah, namun mereka sama-sama tidak terluka Dalam hati kecil Lohiat Kong mengerti, bilang Gou Kong Tiong tidak menarik kembali tenaga dalamnya tepat waktu Dapat dipastikan dia akan menderita luka yang cukup parah, hal ini membuat dia merasa amat berterima kasih Sementara itu Pek Kuan Ji sudah melompat keluar dari arna, melihat itu, sambil tertawa dingin padri iblis seribu serigala Kou Antiongit berseru, mau tiga lawan satu? Kou Antaisu kelewat serius, sahut Pek Kuan Ji sambil tertawa dan menjura Sebenarnya kami tidak bermaksud main keroyok, hanya saja lantaran Tianya baru tiba dan tidak tahu Ji Ce Chu dan Ngo Lung Hiong sudah berjanji akan bertarung satu lawan satu Maka ia turun tangan secara gegabah, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya Ching Sao Song tidak enak untuk mengumbara marah, dia cukup tahu kalau Gou Kong Tiong telah berbaik hati Maka sahutnya sambil tertawa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, yang tidak tahu memang tidak salah Di pihak lain, Mok Kiu Peng juga telah melompat keluar dari dalam tanah Ditatapnya Tianto Aciok sekejap dengan mata mendelik, kemudian gumamnya, hebat benar tenaga dalammu Kau pun memiliki kekuatan yang luar biasa, seorang lelaki sejati balas Tianto Aciok sambil melotot pula Pek Kuan Ji segera memberi tanda kepada keempat prajurit yang menyertainya Keempat orang itu pun muncul sambil membopong jubah merah rambut hijau kau Ching Hang dan tombak ular emas Beng Ye Ui Tadi rupanya telah terjadi kesalahpahaman antara kedua orang Cicu ini dengan pihak kami, kata Pek Kuan Ji kemudian Akibatnya mereka telah membunuh enam orang anggota kami, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan Terpaksa kami harus membekuknya, untuk itu mohon Ching Cicu Sudi memaafkan Ching Sao Song mengerti, tujuan omongan Pek Kuan Ji adalah untuk menyindir perbuatan kau Ching Hang dan Beng Ye Ui yang sudah membokong orang bahkan membunuh Sehingga kalau sampai terjadi keadaan seperti ini, dia tak bisa disalahkan, untuk sesaat dia pun terbungkam Sementara itu, tujuan Beng Tin telah memerintahkan orang untuk memayang kedua orang rekannya sambil pura-pura mengumpat Kalian berdua bisanya hanya membuat keributan, nona Pek adalah tamu kehormatan kita, kenapa kalian malah bertindak kurang ajar Si Cheng Teng ta Wan Beng Tin sedang bersandiwara, namun dia tak ingin membuat malu lawannya sehingga lantaran malu malah jadi murka dan membuat masalah semakin berantakan Segera katanya, mereka tidak perlu disalahkan, mungkin tindakan kami yang kelewat gegabah sehingga terjadi kesalahpahaman ini Menggunakan kesempatan ini Wan Beng Tin kembali memaki Beng Ye Ui dan Kau Ching Hang, kemudian baru menyudahi urusan Keadaan kedua orang jago itu ibarat orang bisu makan empedu, biarpun pahit harus ditelan juga Padahal mereka tahu kalau perintah penyerangan ini dari Toa Cechu sendiri, sudah barang tentu mereka tak mungkin membantah di depan Orang banyak, apalagi misinya membekuk lawan mengalami kegagalan total Dalam pada itu pertarungan antara Lohiat Kong melawan Ngiger Go Kong Tiong sudah memasuki pertarungan babak kedua Tampak Lohiat Kong merogoh sakunya mengeluarkan sebiji metu uang tembaga, kemudian ujarnya dingin Siapa yang berhasil menangkap metu uang ini duluan, dialah yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling hebat Selesai bicara dialempar metu uang itu setinggi tiga kaki lebih, persis di antara mereka berdua Lohiat Kong segera melejit ke udara mengejar metu uang itu, bersamaan Go Kong Tiong ikut melejit pula ke udara Bagaikan dua ekor naga sakti kedua orang itu melesat ke atas Dengan menggunakan ibu jari dan telunjuknya, Go Kong Tiong menyambar metu uang itu Khuatir benda itu jatuh ke tangan lawan, segera Lohiat Kong menyentil metu uang itu beberapa kaki lebih tinggi dengan sentilan jari tengahnya Melihat metu uang itu tersentil hingga mencelat lebih tinggi, Go Kong Tiong membentak gusar, sambil menarik napas panjang tubuhnya kembali melejit satu kaki lebih tinggi Lohiat Kong tak mau kalah, dia ikut menghimpun tenaga dalam dan balas menyambar metu uang itu Waktu itu tangan Go Kong Tiong sudah hampir menyambar metu uang itu, melihat Lohiat Kong ikut menyambar, cepat serangannya dari mencakar diubah jadi membacok, langsung menghajar kelima jari tangan musuh Lohiat Kong cukup mengerti akan kehebatan lawan andai kata bacokan itu bersarang telak, bisa jadi kelima jari tangannya akan patah semua, terpaksa dia urungkan niatnya lalu menarik kembali cengkeramannya Gagal dengan babatan mautnya, kembali Go Kong Tiong mengubah pukulan jadi cengkeraman, perubahan jurusnya dilakukan amat cepat sehingga nyaris tidak tampak perubahan itu Tat kalah jari tangan Go Kong Tiong segera akan menyentuh metu uang itu, tubuh Lohiat Kong yang sedang merosot ke bawah segera melepaskan sebuah tendangan ke tangan lawan Go Kong Tiong terkesiap, sadar akan datangnya ancaman yang bisa menghancurkan tangannya itu, segera dia tarik kembali tangannya sembari berkelip Metu uang yang terlempar mencapai titik puncaknya, seketika kehabisan tenaga lontaran dan mulai meluncur ke bawah Waktu itu tubuh Lohiat Kong sudah merosot ke bawah, melihat metu uang itu jatuh lewat sisinya, segera dia ayun tangannya untuk menyambar Melihat itu, Go Kong Tiong segera mengerahkan ilmu bobot seribunya untuk mempercepat gerak luncur tubuhnya, sebuah tendangan langsung ditujukan ke nadi penting di tubuh lawan Melihat datangnya tendangan maut itu, kembali Lohiat Kong menarik kembali tangannya sambil berusaha menghindar Daya luncur tubuh Ngo Kong Tiong semakin cepat, ketika nyaris menginjak kaki lawan, segera Lohiat Kong menggunakan ilmu harimau bumi untuk menggelinding ke samping Sebenarnya Go Kong Tiong siap merebut metu uang itu ketika tubuhnya sudah mencapai permukaan tanah, baru saja dia bersiap menyambar metu uang itu Lagi-lagi Lohiat Kong melancarkan sebuah tendangan kilat yang membuat metu uang itu terlempar lagi sejauh beberapa kaki Go Kong Tiong segera menghimpun tenaga dalamnya sambil melesat miring ke samping Lohiat Kong tak mau kalah, dia ikut melesat pula dari sisinya Kedua orang itu satu dari atas dan yang lain dari bawah meluncur berjajar ke depan, walau hanya sekejap, namun kedua belah pihak telah saling menyerang sebanyak beberapa gebrakan Tatkala tenaga luncur metu uang itu sudah melewati puncaknya, Lohiat Kong dan Ngo Kong Tiong turun tangan bersama Tangan kiri Ngo Kong Tiong mencakar ke depan, ketika hampir menyentuh metu uang itu mendadak tangan kanan Lohiat Kong secepat sambaran kilat mencengkeram urat nadinya Begitu lawan menarik kembali tangannya, sambil tertawa dingin Lohiat Kong menggerakkan tangan kirinya menyambar metu uang itu Ketika tangannya hampir menyentuh uang logam itu, tiba-tiba Loh Kong Tiong membalik lagi tangan kanannya sambil mengancam urat nadi lawan Sementara mereka berdua masih saling menyerang, uang logam itu jatuh ke tanah Helaan napas panjang bergema memecah keheningan, Loh Kong Tiong saling pandang sekejap dengan Lohiat Kong kemudian masing-masing menarik kembali serangannya Ilmu meringankan tubuh yang hebat puji Lohiat Kong dengan dingin Ginkangmu juga termasuk hebat balas Ngo Kong Tiong sambil tertawa Mari kita selesaikan pertandingan babak ketiga ini Biar usianya sudah lanjut namun dua partai pertarungan yang baru saja berlalu seakan sama sekali tidak membuat tenaga dalamnya jadi lemah Melihat itu Lohiat Kong berpikir, sehebat apapun tenaga dalam yang dimilikinya, usiaku jauh lebih muda dan tenagaku lebih kuat Bagaimanapun juga aku mesti mencari kesecempatan untuk memenangkan pertarungan babak ini Waktu itu Ngo Kong Tiong sendiri pun punya pemikiran yang sama, hanya saja dia anggap meski lawan hebat tenaga dalamnya serta ilmu meringankan tubuh Namun sangat berbeda dalam ilmu pedang, selain kematangan dibutuhkan juga pengalaman yang luas dalam menghadapi lawan, dan Ngo Kong Tiong menganggap pengalamannya jauh melebihi lawan Dia segera cabut keluar pedangnya yang tebal, bunyi dengungan tajam segera mengema di angkasa Lohiat Kong mendengus dingin, dia cabut juga pedangnya, terlihat cahaya biang lala emas bergetar di udara Senjata yang lentur itu segera menggeliat bagaikan seekor ular berbisa Bagus, pedang ular berbisa yang hebat puji Ngo Kong Tiong tanpa sadar Rasakan juga kehebatan ilmu pedang ular berbisa dingus Lohiat Kong dingin, pedangnya segera menusuk ke tubuh lawan Ngo Kong Tiong membalik tangan sambil merentangkan senjata, terang bunga api menyebar Ujung pedang Lohiat Kong tahu-tahu sudah menusuk di tubuh pedang Ngo Kong Tiong yang tebal Sembari membendung serangan pedang lawan, Ngo Kong Tiong melancarkan tiga serangan balasan Jangan dilihat pedang miliknya tebal lagi berat Ternyata ketebalan senjata sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan Tapi sayang semua tusukan itu berhasil dipunahkan oleh Lohiat Kong secara mudah Begitu berhasil mementahkan serangan lawan, Lohiat Kong segera melepaskan lima tusukan balasan Semua serangan dilancarkan dengan jurus yang aneh dan berbahaya Ibarat pagutan seekor ular berbisa, meliuk-liuk tapi sangat mematikan Secara beruntun Ngo Kong Tiong menangkis kelima buah tusukan itu Kemudian balas menyerang sebanyak tujuh kali Pedang ular berbisa Lohiat Kong menggeliat berulang kali sambil menyambar sana-sini Beruntun dan melancarkan tujuh congkelan yang membuat semua serangan musuh terpunahkan Secepat kilat ia lancarkan sepuluh serangan balasan Makin bertarung gerakan tubuh kedua orang ini semakin cepat Jurus serangan yang dipakai pun semakin hebat dan mengerikan Hingga pada akhirnya hanya desingan angin tajam yang terdengar memenuhi arena Beberapa saat kemudian, dengan perasaan tercekat si tangan besi mulai berpikir Selaka, kalau keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus Lama-kelamaan Ngo Kong Tiong bisa tak tahan Usianya sudah lanjut, daya tahan Lohiat Kong semestinya jauh lebih tangguh Di pihak lain, Ching Sao Song sendiri pun merasakan terkesiap Dia sadar bahwa pengalaman tempur yang dimiliki Ngo Kong Tiong jauh melebihi Lohiat Kong Bila bertarung dalam jangka panjang, maka asal Lohiat Kong sedikit kurang berhati-hati Besar kemungkinan dia akan menderita kekalahan total Mendadak kedua orang itu menghentikan gerakan tubuhnya secara tiba-tiba Ketika semua orang berpaling, tampak Lohiat Kong dan Ngo Kong Tiong berdiri saling berhadapan dengan napas tersengal Wajah mereka pucat-pias sebagai mayat Waktu itu ujung pedang milik Ngo Kong Tiong sudah berada setengah inci di depan dada Lohiat Kong Sementara pedang ular berbisa milik Lohiat Kong berada setengah inci di atas bisim hiat di kening Ngo Kong Tiong Ternyata sewaktu kedua orang itu bertempur hingga mencapai puncaknya Ngo Kong Tiong mulai merasa kehabisan napas Terpaksa dia berlagak seakan kehabisan tenaga dan tubuhnya roboh terjengkang Lohiat Kong menyangka lawannya keoh, dia segera merangsak maju Siapa tahu pada saat itulah ujung pedang Ngo Kong Tiong sudah menusuk ke arah dadanya Sayang dia sudah tua hingga tenaganya banyak terkuras Sehebatnya taktik yang ia pergunakan, gerak serangannya tetap lamban Lohiat Kong memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk bisim hiat lawan Ching Sao Song tertegun sesaat, kemudian segera teriaknya Hanya saling menutul, hanya saling menutul tanda seru diakwatir Kedua orang itu terbakar emosi hingga melanjutkan tusukannya Betul, anggap saja partai ini seri, sambung si Cheng Lauk cepat Karena partai pertama telah dimenangkan si tangan besi meski partai kedua seri, asal partai ketiga tidak kalah Maka pihaknya akan menangkan pertandingan ini, oleh sebab itu segera dia ikut berseru Pelan-pelan Ngo Kong Tiong dan Lohiat Kong menarik kembali pedangnya sembari mengatur pernapasan Ilmu pedang yang hebat puji Ngo Kong Tiong kemudian Kau pun hebat juga balas Lohiat Kong Kedua orang itu saling berpandangan sekejap, rasa kagum timbul dalam hati masing-masing Dalam pada itu Pak Sia Sia Cuciu Pek Ih dan Naga Sakti Ching Sao Song sudah tampil ke tengah harna Pertarungan yang menentukan menang kalah segera akan dimulai Di pihak lain, waktu itu Li Uing Peng telah bertarung sengit melawan si tongkat Raja Bengi Sye Utian Iyong Setelah berhasil membunuh sepasang golok pencabutnya Wabe Chiang Kwe Seorang prajuritnya juga ikut tewas terbunuh, sisanya yang tinggal dua orang masih terlibat dalam pertarungan sengit melawan 15 orang bandit Biarpun Li Uing Peng seorang diri harus berhadapan dengan belasan orang Namun dengan mengandalkan golokilatnya serta gerakan tubuhnya yang ngenteng Untuk sesaat belasan orang itu tak mampu berbuat banyak Malah tak lama kemudian ia berhasil menghajar dua orang lawannya Ia sadar bila pertarungan semacam ini dibiarkan berlangsung terus Meski setengah jam kemudian pun belum tentu ia berhasil menghabisi sisa sembilan orang bandit yang masih bertahan Padahal kedua orang sisa prajuritnya tak mungkin bisa bertahan lama Bila kedua orang prajurit itu ikut terbunuh, maka belasan orang bandit itu pasti akan ikut mengerubutnya Dalam keadaan semacam itu biar dia punya tiga kepala enam lengan pada akhirnya pasti akan ditawan musuh Di saat yang amat kritis itulah mendadak ia mendengar bentakan gusar seorang Disusul munculnya sesosok bayangan manusia Tiga orang bandit yang sedang mengetung kedua orang prajurit itu hanya merasakan pandangan matanya kabur Tahu-tahu seorang wajah keren seakan memiliki tiga buah tangan telah menyambar ke arah mereka Rasa tertegunya belum lenyap, tahu-tahu ketiga orang itu sudah terlempar keluar arna Sebagai jagoan berpengalaman, tentu saja ketiga orang itu mandah menyerah Mereka berjumpalitan di udara, lalu melayang turun lagi Siapa sangka tenaga lemparan itu sangat aneh Bukan saja ketiga orang itu gagal melayang turun Bahkan tubuh mereka terjengkang dengan kepala di bawah Tak ampun batok kepala mereka menumbuk di batu cadas hingga hancur Tentu saja nyawa mereka pun ikut berangkat ke langit barat Ciu Hu Chiang Kun teriak liu ing pengkegirangan Ternyata jagoan yang baru muncul memang tak lain adalah Ciu Leng Leong Panglima perang ini tersohor sebagai si monyet sakti bertangan tiga Sewaktu bertarung melawan musuh, dia seolah memiliki tiga lengan yang bisa melancarkan serangan Bukan saja jurus serangannya aneh bagai Kuan Im bertangan seribu Pada hakikatnya musuh tak sempat melihat jelas apa yang terjadi Kembali Ciu Leng Leong menyelingap maju ke depan Lagi-lagi dia menghadang tiga orang bandit Salah seorang bandit yang sempat melihat kehebatan musuhnya menghabisi nyawa Ketiga orang rekannya dengan sekali gebrakan jadi keder dan pecah nyali Tergopoh-gopoh dia bertelit ke samping Sementara kedua orang rekannya maju membacok dengan dekat Was, was dua kali desingan tajam bergema Tau-tau tubuh kedua orang itu Sudah terlempar sejauh beberapa kaki dan tewas dengan tulang badan hancur Terima kasih telah menonton!